Perisiwa pembunuhan bayi berusia 7 bulan di Kecamatan Kepenuhan Rokan, Hulu, Riau beberapa waktu lalu sempat menghebohkan warga. Pelaku tega membunuh bayi tersebut gegara hal sepele. Pelaku marah karena sang ibu bayi meminta air kepada pelaku. Setelah ditangkap dan menjalani pemirsaan kejiwaan, pelaku dinyatakan dalam kondisi sehat. Tes kejiwaan pelaku yang berinisial YLS 37 tahun keluar dibenarkan Power Humas Polres Rahul Aib Damardiono. Dikutip dari Tribun Pekanbaru.com, pemirsaan kesehatan kejiwaan dilakukan di rumah sakit Bayangkara sekira 2 minggu lalu. Hasilnya, pelaku dinyatakan sehat dan tidak mengalami gangguan jiwa. Dalam melakukan aksi keji itu pelaku dalam kondisi sadar dan sehat secara rohani. Sebelumnya, insiden pembunuhan ini terjadi pada Rabu 15 September 2021 lalu di Barak Opung Kooperasi Rokanjaya, Desa Rantau Benuang Sakti Kejumatan Kepenuhan Rohul. Saat itu, ibu korban meminta air minum kepada pelaku. Saat diminta air, bukannya memberi pelaku malah marah. Tak lama kemudian pelaku masuk ke dalam rumah dan mengambil sebilah kapak. Setelah itu, pelaku mengancam serta menyerang ayah korban yang kemudian lari ketakutan. Ibu korban kemudian kabur untuk menyelamatkan diri, namun dia lupa membawa anaknya yang masih tertidur di dalam rumah. Pelaku ternyata mengambil anak korban yang saat itu masih tertidur di ayunan. Bayi tak berdosa itu kemudian dibawa ke halaman rumah korban, kemudian pelaku melakukan perbuatan kecilnya. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!